Blue Beetle punya dua post-credit scene yang masih ambigu dan membingungkan. Dua kredit scene itu akan mengatur masa depan Blue Beetle di DC Universe versi James Gunn. James Gunn sudah mengatakan bahwa Blue Beetle masuk ke proyek 10 tahunannya dan akan bergabung dalam jajaran proyek chapter 1 God and Monsters. Meski Blue Beetle film superhero pertama era James Gunn, tapi film pertama chapter 1 God and Monsters tetaplah Superman Legacy. Kalau kita melihat latar cerita dari film Blue Beetle, melihat juga pertumbuhan kota Palmera City yang sudah sangat maju, maka latar waktunya sudah jelas terjadi setelah Superman Legacy, hanya filmnya saja yang lebih dahulu rilis. Melihat keadaan dari Palmera City sekilas mirip sekali seperti Metropolis ataupun Gotham. Yang semakin menarik, nama Batman, Superman hingga The Flash sudah disebutkan di dalam film ini. Ya, meskipun belum ada kepastian apakah anggota Justice League itu masih diperankan oleh wajah-wajah lama atau tidak, namun kita sangat yakin Superman yang disebutkan di film Blue Beetle adalah versi David Corrin Sweat. Untuk Batman, kemungkinan besar bukanlah versi Ben Affleck, karena The Flash sudah mengacaukan timeline, yang tentu membuat Batman di dunia Blue Beetle berubah total. Masih belum diumumkan siapa yang akan memerankan Batman di film Batman Brave and the Bold, namun yang pasti bukanlah Batman versi Ben Affleck, Keaton, ataupun Batman Clooney. Lalu untuk The Flash, tampaknya masih berwajah Ezra Miller, karena memang di film The Flash, wajah The Flash semuanya sama, termasuk juga dengan Aquaman. So, sekarang sudah jelas proyek film Blue Beetle otomatis berada di timeline versi Superman Legacy. Akhir dari film Blue Beetle, Victoria Court dan juga Karepek tewas dalam meledakan dasyat setelah Karepek mengingat kembali kenangan masa lalunya setelah Scarab ini mengembalikan ingatannya. Karepek hanyalah sebagai tikus percobaan Victoria Court saja untuk membuat senjata berteknologi tinggi bernama Omek. Nah, di dalam komiknya, Omek ini adalah kepanjangan dari Observation Meta Human Activity Construct. Omek adalah cyborg tapi bertubuh manusia yang diubah oleh virus menjadi mesin hidup untuk membunuh semua makhluk yang memiliki kekuatan super. Menariknya, Omek ini akhirnya diakuisisi oleh pemerintah Amerika Serikat dan juga Lex Corp. Ujungnya, Omek ini akan mengarah ke seris komik The Infinite Crisis. Namun perjalanan proyek Omek ini cukup panjang kalau di dalam komiknya. Omek bahkan pernah digunakan oleh Batman untuk mencari semua Meta Human, lalu digunakan juga oleh Maxwell Lord, dari Omek yang jumlahnya jutaan hingga dinonaktifkan menjadi tersisa 200 ribu Omek saja dan bahkan Omek ini pernah menyerang Temisira untuk memusnahkan semua bangsa Amazon karena Wonder Woman sudah membunuh Maxwell Lord. Namun dari semua cerita itu, pada akhirnya Omek ini sebenarnya dikendalikan dan juga digunakan oleh Lex Luthor untuk merebut kendali Brother Eye dari Batman. Misi dari Lex Luthor ini, dia ini ingin menjangkau multiverse dan ingin menciptakan bumi versi yang lebih sempurna lagi. Omek bersama dengan Brother Eye di dalam komiknya akan melawan Batman dan semua superhero kuat termasuk ada Blue Beetle versi Jemmy Raius, Buster Gold, Green Lantern versi Hal Jordan, John Stewart, Green Arrow, dan masih banyak lagi superhero DC lainnya. Pertarungan ini tujuannya adalah untuk menonaktifkan Omek dan juga Brother Eye. Inti yang ingin kita sampaikan adalah Omek yang menjadi masalah utama di film Blue Beetle ke depan akan punya peran besar dalam cerita DC Universe versi James Gunn. Sejauh ini memang ini adalah teori kita saja. Namun kalau kita melihat James Gunn menyetujui Omek debut di film Blue Beetle, sekarang gerak-gerik arah tujuan dari DC era James Gunn sudah mulai terbaca lewat film Blue Beetle ini. Kalau kalian jeli, saat Jemmy Raius mendatangi gedung Kod Industri, di samping tower Kod Industri itu ada juga tower yang menjulang tinggi dan tak kalah besarnya. Ternyata gedung itu bertuliskan Lex Kod. Jadi jelaskan sekarang bagaimana arah DC Universe versi James Gunn ke depannya. Kod Industri akan berhubungan erat dengan Lex Kod. Kita memang belum yakin apakah mereka ke depan akan bersekutu atau tidak, namun yang sudah pasti adalah Lex Luthor sudah eksis dan ia sudah memiliki power yang kuat di latar waktu ini. Setelah Victoria Kod meninggal, Omek akan diambil alih oleh Lex Luthor. Batman akan mengalahkan Lex Luthor yang menggunakan Omek si pembunuh metahuman itu bersama dengan para pahlawan super milik James Gunn. Omek di film Blue Beetle tentu belum sempurna dan tentu ide dari Victoria Kod ini akan dikembangkan kembali oleh Lex Luthor. Saat ini, Jamie Rayet sudah dipilih oleh Scarab menjadi Blue Beetle generasi selanjutnya. Namun secara mengejutkan, di mid-credit scene, Blue Beetle generasi kedua yang bernama Ted Kod ternyata masih hidup. Buat kalian yang belum tahu, Ted Kod adalah ayah dari Jenny Kod yang sudah hilang sejak 15 tahun lalu. Dan dia sudah meninggalkan Jenny Kod sejak umur 8 tahun. Sejak hilangnya Ted Kod, Victoria Kod lah yang mengambil alih perusahaan Kod Industri dan mengubah citra perusahaan menjadi sangat jelek di kalangan masyarakat. Kod dipandang sebagai perusahaan senjata yang membahayakan umat manusia. Namun kembalinya Ted Kod di mid-credit scene menjelaskan bahwa sebenarnya ayah Jenny masih hidup. Ia terjebak di suatu tempat yang membuat ia tidak terlacak. Setelah Rudy mengaktifkan komputer di markas Blue Beetle, karena Ted Kod masih menggunakan kostumnya, maka ia bisa langsung connect dengan markasnya. Kalau kita melihat Ted Kod masih bisa mengakses komputernya, artinya ia bukan terjebak di masa lalu, multiverse, dan juga sebagainya. Besar kemungkinan kalau Ted Kod ini masih berada di universe yang sama, dan kemungkinan besar juga masih ada di bumi. Menurut kita, ada seseorang yang sedang membuat Blue Beetle ini terjebak entah di suatu tempat atau pulau dengan suitnya yang sudah rusak. Suit Blue Beetle tersebut hanya bisa digunakan untuk berkomunikasi saja. Sekilas jelas kita menduga ada peran Victoria Kod atas menghilangnya Ted Kod. Victoria iri saat ayahnya justru mewariskan Kod Industri ke Ted Kod bukanlah kepadanya. Tapi memang sejauh ini kita masih ragu kalau itu adalah perbuatan dari Victoria Kod. Percakapannya dengan Jenny Kod di awal film menjelaskan bahwa Victoria Kod juga marah ke Ted Kod yang tiba-tiba menghilang. Artinya, ada peran orang lain atas hilangnya Ted Kod. Melihat fakta gedung Kod Industri berdekatan dengan Lex Kod, artinya persaingan antara Lex Luthor dan juga Ted Kod sudah cukup sengit sejak dahulu kala. Maka ada kemungkinan terjebaknya Ted Kod karena ulah dari Lex Luthor. Tentu hanya dia yang bisa mengurung atau menjebak Ted Kod di era kemasannya, di mana Ted Kod sudah memiliki kostum Blue Beetle dan setara dengan Batman, butuh seseorang yang punya teknologi canggih lainnya untuk bisa menjebak Ted Kod. Apalagi pesawat kumbangnya yang bernama The Bug tidak dibawa dan hanya kostum ketiganya saja yang menghilang, artinya Blue Beetle versi Ted Kod ini tidak pergi ke negara lain atau ke luar angkasa. Ada suatu kejadian yang dianggap remeh, tapi siapa sangka malah membuat Ted Kod terjebak ke dalam siasatnya Lex Luthor. Melihat fakta kalau Ted Kod masih hidup dan tentu kehadirannya akan membuat masa depan dari film Blue Beetle semakin cerah. Di film yang kedua atau di proyek lainnya yang melibatkan Blue Beetle, Ted Kod akan menjadi mentor bagi Jamie Rayet sebagai Blue Beetle. Bahkan yang semakin menarik, Blue Beetle dan juga Booster Gold juga punya hubungan yang dekat. Booster Gold adalah teman masa depan dari Blue Beetle, kalau kita melihat proyek Booster Gold akan segera digarap, maka kita akan melihat bagaimana nasib Ted Kod sebelum ia menghilang lewat proyek dari Booster Gold. Setelah kita menunggu cukup lama, kita dipelirkan tayangan seri superhero Mexico El Chapulén Colorado yang tayang antara tahun 1973 hingga ke tahun 1979. Di sepanjang cerita seri ini memang lebih banyak memperodikan acara-acara superhero yang sudah terkenal kala itu. Pertama kali ditayangkan di Televisa pada tahun 1973 di Meksiko dan kemudian ditayangkan ke seluruh Amerika Latin dan juga Spanyol hingga tahun 1981, El Chapulén bahkan sempat dibuat animasi pada tahun 2015 dan pernah juga diumumkan akan dibuarkan versi live action pada tahun 2020. Pertanyaan sekarang adalah, mengapa seri ini muncul di film Blue Beetle? Jawabannya adalah, karena El Chapulén dan juga Blue Beetle, meski berbeda era, mereka ini sama-sama superhero pertama Meksiko dan juga Latin yang membuat masyarakatnya bangga. El Chapulén digambarkan sebagai budaya anak-anak Meksiko dan Blue Beetle akan meneruskan perjuangan superhero-nya di dunia nyata. Tapi jelas kita masih sangat penasaran suara siapa yang tertawa dan mengatakan so seksi di kredits scene ini. Sejauh ini kita masih belum tahu pasti karena suaranya terlalu umum. Namun kalau mengingat film Aquaman akan segera rilis di akhir tahun 2023, kuat dugaan kita itu adalah suara dari Arthur Curry atau Aquaman yang senang dengan tayangan El Chapulén Colorado itu. Entah Arthur Curry ini sedang berada di mana, namun peretasan yang dilakukan oleh Rudy di dekat gedung kod industri tersebut ternyata juga ikut meretas monitor milik Arthur Curry yang kebetulan juga berada di dekat lokasi. Oke guys, itulah penjelasan singkat kita terkait dengan post-credits scene dari film Blue Beetle. Sejauh ini, apakah kalian menemukan detail menarik lainnya atau penjelasan yang lebih masuk akal lagi? Jangan lupa tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton!